Intro Wai, Mister Cempring nih, santuy Hari ini kita akan kembali bermain game Garry's Mod lagi Dan kali ini kita akan mencari tahu seberapa kuat Titan Clockman Yang akan kita adu dengan semua karakter Titan yang kita punya guys Tapi sebelum videonya kita mulai, pencet dulu itu tombol like yang ada di videonya Mister ya Oke deh guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita aduin Titan Clockman ini dengan semua Titan yang kita punya guys Kita clear dulu di sebelah sini, langsung saja guys Kita adakan pertarungannya sekarang juga Oke guys, langsung saja kita aduin antara Titan Clockman dan Titan Kameramen yang belum diupgrade di sebelah sini Oke, kepinginan dulu Nah, langsung saja guys, kita lakukan percobaan guys ya Siapa yang kira-kira jadi pemenang, walaupun Mister kayaknya udah tahu deh Pemenangnya udah pasti Titan Clockman guys Oke, kita cobain kesini dulu Terus kamu kesini Oke, langsung saja guys Satu, dua, tiga Oke, pemenangnya adalah Titan Clockman Sudah pasti, sudah pasti guys Mister sudah menyangka akan hal itu guys Pemenangnya udah pasti Titan Clockman ya Waduh, karena ini Titan Kameramen masih cupu banget guys Belum diupgradenya woy Oke, lanjut guys ya, lanjut guys Pertarungan yang kedua antara Titan Clockman melawan Titan Speakerman Oke, walaupun Mister juga masih tahu guys siapa pemenangnya guys ya Oke, kita cobain aja guys ya Kita cobain aja guys, tanpa berlama-lama lagi Let's go Oke, udah pasti menang Titan Clockman guys Sudah pasti menang Ih, jauh banget loh Titan-Titan yang sekarang tuh GG-GG banget guys Kekuatannya bukan main lah ku tengok-tengok guys ya Oke, baiklah kalau begitu guys Ini mendingan gak usah kita spawn lagi guys Karena Mister yakin dia masih menang Karena Mister yakin dia masih menang Oke, selanjutnya mungkin TV Man Mecha Boss ya Atau Titan TV Man kalau disini guys ya Oke, kita langsung adukan saja dia guys ya Kita adukan seperti ini Oke Oke Nah, langsung aja guys Satu, dua, let's go Oke Oh, terkena hipnotis ya guys Terkena hipnotis Ah, tapi kan ini Titan kita kan bisa menghentikan waktu guys ya Tanpa menghentikan waktu guys Lihat guys Titan TV Man Mark I langsung kalah dan meningo Yaudah, kita lanjutin lagi guys Masalahnya nih Mister gak bisa langsung Ngelawan banyak gitu loh guys ya Gak bisa langsung ngelawan banyak gitu guys Kalau bisa mantep deh Oke, selanjutnya mungkin ini kali guys ya Nokia Man Kita cobain lawan Nokia Man guys Nah, oke Apakah dia berhasil mengalahkan? Kita lihat bersama-sama guys Oke Ini kamu disini By the way Ini Titan Clock Man kita masih terluka loh guys Masih terluka dari pertarungan yang sebelumnya ya guys ya Tapi Mister yakin dengan Titan Clock Man ini Yang sangatlah GG guys ya Yakin sih, yakin-yakinnya dia akan menang Let's go Oke Eh kok malah ini Nah Wih, berisik kali ku tengok-tengok guys Oke Kenapa tiba-tiba langsung ke sana? Kenapa tiba-tiba langsung? Oke, bertarung lagi Let's go Wih guys Sampai dikeluarkan ultimate loh Untuk melawan Nokia Man Kayaknya Nokia Man malah lebih kuat guys Dari semuanya ya guys ya Oke Wah, Noc Tetap Guys Nokia Man terkalahkan juga guys Sama Titan Clock Man By the way guys Ini adalah Titan Clock Man Mark 1 ya Yang belum di upgrade guys Belum ada upgrade sama sekali guys Dia bisa menghentikan waktu dan kekuatannya Sangatlah dasyat Gimana Titan Clock Man Mark 2 guys Waduh Mister udah ngeri Ngebayanginnya udah ngeri guys Oke Coba ya guys ya Lawan Titan Speaker Man Adeknya guys Adeknya Titan Speaker Man nih guys Wah Dia juga lumayan kuat guys By the way ya Oke Baiklah guys Langsung saja kita lakukan pertarungannya Oke Kamu lawan kamu Kamu lawan kamu Oke Langsung saja Let's go Oke Kita lihat pertarungannya guys Oke Cukup seimbang Waduh Sampai ada nuklir-nuklir guys Oke Wah Ngeluarin ultimate ya Titan Clock Man kita guys Oh Pas dikeluarin ultimate Bisa dipukul-pukul Guys Itu sudah berapa Bentar guys Bentar 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 nih guys Itu sudah berapa Titan guys Ini sudah berapa Titan Dikalahkan guys ya Tanpa ini guys Berarti dari sini Sini-sini Sudah 3 Titan sekaligus Dikalahkan guys Oke Mister gak tau deh Kalau dia melawan Titan Speaker Man Upgrade Titan Kameraman Upgrade Atau bahkan Tri Titan Apakah masih bisa menang guys Penasaran gak guys Kalau penasaran Like dulu videonya Mister Sekarang juga guys Sekarang ya di like Kalau enggak Mister tidak mau melanjutinnya La 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 Stutir titan Ha Ha Iya 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 Mister lanjutin Ya udah Langsung aja kita spawn Ini gak sih guys Nah langsung ya Kita lakukan Pertarungannya Sekarang juga Let's go Ah Kita lihat pertarungannya guys Gerakannya Titan Clock Man itu Kayak Ada bayangannya gitu loh guys Gerakannya si Titan Clock Man itu Kayak ada bayangannya gitu guys Ya Kalau dia bergerak tuh Seperti Tuh Seperti ada bayangan begini Keren Jadinya guys Seperti ada aura-aura gitu loh guys Keren kali lah Aku tengok-tengok ya guys Ya oke Itu Titan Proyector Man sudah kalah Coba guys Titan Siren Man ya Oke Melawan Titan apa namanya guys Mecha Boss Siren Man Mecha Boss Oke Kita coba aduin saja guys ya Kita coba aduin Ini Let's go Apakah bisa menang Walaupun Mister gak yakin bisa menang guys Waduh bunyi Tet Kalah juga guys Kalahnya sampai berdiri dia kalahnya guys Shaking gak kuat melawannya Hahaha guys Shaking gak kuat melawannya Kalahnya sampai berdiri Bayangkan guys Ini belum Mister ganti-ganti loh guys Karakter Titan ini Titan Clock Man ini belum Mister ganti-ganti guys Dan dia masih kuat berdiri Berdiri gagah dan juga kokoh guys Wah keren sih guys Memang ini andalan kita banget Oke langsung aja guys ya Selanjutnya kita spawn ini guys Oh dia lumayan kuat ya guys ya TV Man Mecha Boss ini lumayan kuat guys Asal kalian tau TV Man Mecha Boss ini lumayan kuat guys Oke Kamu melawan dia Dia melawan kamu Let's go ya guys ya Ah apakah bisa menang Oke Langsung di ultimate Langsung Guys Karakter sekuat itu Bisa di kalahkan Dengan sangat mudah Oleh Titan Clock Man ini guys Ternyata memang Titan Clock Man ini Sangat GG Kutengok-tengok guys Sangat GG Sangat mantul Oke guys Selanjutnya ya Wah ini nih guys Karakter baru ya Karakter baru guys Nah Lawan Titan TV Man Evil guys Ya nih Ade-nya sih Ade-nya atau kakaknya Mister Luwis Kakak ad-nya Oh iya Kakaknya Titan TV Man guys Let's go ya Oke kita langsung Ini saja Pertarungan saja guys Karena dia dikubus Kibiri toilet by the way Oke Kita lihat Oh Terkena hipnotis rupanya Clock Man Ah Gerakannya itu loh guys Gerakannya itu kayak Guys Mister yakin lawan Tri Titan juga masih menang dia nih guys Mister yakin lawan Tri Titan masih menang dia guys Oke Tunggu dulu guys Ini sepertinya tidak adil Pertarungan yang satu ini guys Sepertinya pertarungan yang satu ini Sangat tidak adil Oke Lawan TV Man Mecha Boss Udah pasti kalah dong guys Udah pasti kalah ya Mister yakin guys Oke Yaudah lah ya Kita cobain aja guys Daripada penasaran Kita cobain aja nih guys Nah Ah Let's go Kita lihat Walaupun Mister yakin Kalah TV Man Tuh guys Semuanya kalah Apa-apaan ini Clock Man Kamu idol aku Guys Sayangnya di Davuk Bomb itu Gak ada Clock Man asli ya guys Ini cuman fun mate Bisa dibilang guys Tapi gak tau juga guys Bisa jadi Nanti di serial Davuk Bomb Dia akan ngeluarin Clock Man yang seperti ini Wah Kalau iya Ini akan jadi Favorit kita guys Oke Selanjutnya guys Yang kita nantikan Melawan Ini guys Titan Speaker Man Upgrade Yang corrupted ya Oke Kita langsung saja guys By the way Ini terluka ya guys Ini Titan Clock Man kita Terluka ya guys ya Oke Langsung saja Satu dua Let's go Oke Oke Kena genjutsu guys Tidak bisa bergerak Menghentikan waktu Titan ini Oh Seenak-enaknya Mukul-mukulin guys Titan Clock Man Oke Oke Baru bergerak Akhirnya Wah Dikeluarkan ultimate Kuat guys Ultimatenya dikeluarin Dua kali loh Masih kuat Oke kita lihat Guys Clock Man Terluka Masih bisa menang Wow Guys Clock Man Terluka Masih bisa menang Guys Wah Parah men Ini kuat banget guys Guys Menurut kalian Dia seberapa kuat guys Seberapa kuat Clock Man Titan Clock Man Ini guys Menurut kalian guys Waduh parah men Oke Kita cobain Lawan yang paling kuat guys Kedua yang paling kuat Sebelum Tri Titan ya Oke Langsung saja guys Ini terluka by the way guys ya Terluka guys ya Clock Man Oke Terluka Clock Man Apakah masih bisa menang Satu dua Let's go Oke disembur Menggunakan api birunya Oke Ya kemarin kalah guys Oke Kita lihat Dipukul-pukul Menggunakan palu Dan tidak mengularkan Ultimate Clock Man ya Titan Clock Man Apakah dia bakal kalah Kita lihat Kekalahan Titan Clock Man kah Guys Tunggu dulu Tunggu dulu guys Tunggu dulu guys Tunggu dulu guys Mister 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 Ngomong sampe gemeter Mister ngomong sampe gemeter guys Guys Ini Ini Bentar guys Bentar guys Bentar Ini ada yang salah guys Ada yang salah sama mister nih guys Titan Clock Man Dari pertama lawan ini Kalau gak salah ya guys ya Eh lawan ini guys Titan Speaker Man Upgrade yang fun made Sampai semuanya dilawan Sampai Titan Kameraman Upgrade guys Bisa menang guys Wah parah sih men Guys Ini apakah dia karakter terkuat Dan gak bisa Gimana kalau kita lawan Davuk Bom guys Kita lawanin Davuk Bom Waduh gini Kalau lawanin Davuk Bom Menang gak nih guys Kira-kira guys Oke terakhir ya Terakhir guys Terakhir di kubu Titan guys Terakhir di kubu Titan guys Kita lawanin sama Tri Titan Apakah masih bisa menang Atau bahkan kalah Wah kalau masih bisa menang Wah gak betul Aku tengok-tengok guys Oke Langsung saja Kita lakukan Pertarungannya guys Oke Masalahnya kekuatan Clockman ini Bisa menghentikan waktu guys Gimana cari Titan-Titan lainnya Bisa memenangkan pertandingan Sementara Titan Clockman Bisa menghentikan waktu Oke Kita lihat Mister berharap Tri Titan menang sih guys Karena ini terlalu overpower lah Aku tengok-tengok guys Oke Tri Titan Please menang dong Tri Titan Tri Titan Aku mendukungmu Tri Titan Oke Masih dipukul-pukul guys Masih bertarung mereka berdua guys Wah kuat guys Tri Titan juga Ada perlawanannya guys Gak salah ini adalah gabungan dari Pada Titan Kameramen Guys 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 Gabungan antara Titan Kameramen Titan Speakerman Dan Titan TVman Kalah juga guys Sama Titan Clockman Terluka Alamak Berarti kita punya Kekuatan baru Di kubu kameramen guys By the way Dia di kubu kameramen ya guys ya Kalau gak percaya nih guys Mister coba aduin aja nih guys ya Mister coba aduin Tanpa pake Ini guys Tanpa pake modifier ini Nah coba kita aduin Sama ini guys Skeleton Revival Wah kayaknya ini baru guys Kayaknya ini Titan Skeleton Yang terbaru guys Coba ya kita lihat Wah guys Titan Eh Titan Skeleton Tuh Titan Mister jadi salah guys Skibidi Toilet Skeleton Yang terbaru guys Yang bentuknya seperti ini Wah guys Ada cambuk-cambuk Di atas kepalanya Eh kita cobain dulu kali guys Kita cobain dulu ya Oke Seperti ini Kalau lari Seperti ini Pukulannya kayak gimana Wah Mengeluarkan julur-julur itu guys Oke kalau klik kanan Gak ada ultimate Ultimate juga gak ada guys Oke Langsung aja kita aduin ya guys ya Kita aduin clockman ini Wah guys Ini kenapa mister jadi seneng Sama clockman sekarang guys ya Karena dia lebih kuat Daripada segalanya woy Oke langsung aja guys Kita aduin ya Clockman terluka by the way Clockman terluka by the way Oke Oke Wah kuat juga Oh enggak guys Tidak mungkin ya Skeleton Revival Tidak mungkin bisa mengalahkan Jagoan kita semua guys Clockman Titan clockman Coba kita lihat Dia terluka gak sih guys Apa dia gak terluka guys Tuh terluka guys Tuh Oh bentar lagi bisa kalah tuh guys Bentar lagi bisa kalah Oke kita langsung hajar aja Dia menggunakan ini guys ya Oke kita hajar menggunakan ini Ah Lawan Let's go Langsung kita lawanin aja sih ya Tuh Easy Waduh Easy kali ku tengok-tengok Oke lawan dia Kita lihat Lawan Skibidi Toilet Easy sekali Ini lawan G-Man Oke lawan G-Man G-Man kamu bisa menang gak Kita tengok guys Oke apakah G-Man bakal kalah Wih kuat juga Kalah juga guys Mengamuk dia guys Oke Kita lawan ini guys Skeleton ya Skibidi skeleton Ya eh Iya bener Skibidi skeletonnya warna kuning Kalah guys Oke Kita cobain yang lain dulu guys Oke berisik by the way Berisik banget by the way Oke Lawan G-Man Mark 1 Easy G-Man Mark 1 easy Coba lawan ini guys Oke Kita lawanin dia guys Let's go Oke Ini siapa namanya guys Astro ya Astro Fighter guys Skibidi toilet Astro Fighter Kita lihat Masih menang Oke kita lawanin ini guys Oke Skibidi toilet up Tesla ya Easy banget coy Tuh Tesla berapa juga easy guys Tuh guys Oke Oh Ini Tesla ini bisa Bisa Wah keren guys Pertarungannya sangat keren Tapi Tesla sangat tidak kuat ya Oke Lawan Firebread nih Firebread 3 biji nih guys Oke kita lihat pertarungannya guys Wah Kalah juga men Kalah juga men Parah Oke Selanjutnya coba guys Hmm Vakum Skibidi toilet vakum guys Oke Kita lihat Sangat easy nih mah guys Easy nih nih Aduh parah men Oke selanjutnya guys G-Man Fun Mate yang pertama guys Kita lihat Lah akhirnya Kalah juga guys Oke Ini kalahnya Mister tau guys Kenapa dia juga bisa kalah Karena udah Berapa pertarungan itu guys Dari karakter ini Sampai hampir ke bawah guys Terus menerus Pantesan kalah Waduh Yaudah guys Coba ya Terakhir Eh bukan terakhir nih guys Masih ada beberapa karakter yang harus kita adu guys Ya Oke Kita cobain guys Kali ini Clockman Titan Kita aduin lawan ini guys G-Man Fun Mate ya Oke Langsung saja guys Let's go Ini masih belum terluka guys Masih full HPnya ya Darahnya masih full guys Kita lihat yang menang siapa woy Oke Tuh guys Udah pasti Clockman Titan guys Titan Clockman ya Oke Selanjutnya kita coba ini Tunggu dulu Kamu jangan bergerak dulu Jangan kemana-mana Nah Abis ini guys Oke Ini guys ya Fun Mate yang kedua guys Kita lihat pemenangnya siapa guys Oke Lawan Fun Mate yang kedua Pemenangnya adalah Titan Clockman Mister yakin guys Mister yakin Si yakin Yakin ya Oke Uy kuat juga guys Fun Mate ini kuat juga loh Oke Apakah bisa di kalahkan Oke Waduh guys Sekalinya dihentikan waktu Langsung Bung 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 Langsung main ingoy Oke Kita lawanin sama Ini guys Jiman Fun Mate yang ketiga ya Ini guys Karakter yang lumayan Mister suka guys Terakhir baru guys Scientist Upgrade Oke We do Oke Dikejar guys Dikejar guys Oke Wih Lompat dia rupanya Oke Ya ini guys Yang Mister bencinya sama Jiman ini guys ya Benci kali Mister guys Eh Sini kamu Lawan kamu ya Kamu lawan Oke Yang Mister bencinya dia gak mau ngelawan Gitu loh guys Betek banget Mister Oke lawan Oke Kita lihat guys Pertarungan yang cukup Tidak berimbang kayaknya Mau kemana kamu Mau kemana Sana kamu pergi Lawan Bener-bener guys Kabur-kaburan gitu loh Kesel banget Wih Tapi roket Ya ampun guys Ini Mister tahan aja ya guys ya Mohon maaf guys Mister tidak berlaku curang Cuman dia suka begini nih Jiman fun mate nih guys ya Kalau gak ditahan Dia bisa kemana-mana guys Gak jelas Kayak ketakutan gitu loh Oke Kita lihat pertarungannya guys Oke Kita lihat Apakah berhasil Nih lawan Yang adil dong Oke kita lihat guys Kita lihat Wih Oke Jangan kesel Tuh kan Kalau Mister lepas sekali aja langsung guys Oke Ayo lawan cepetan Nah Nah Pukul-pukul-pukul Let's go Oke Kita lihat guys Apakah ber Guys Titan Clockman Masih jadi pemenangnya Oke Berarti ini terakhir banget nih guys ya Terakhir sekali guys Kita aduin Antara Titan Clockman Melawan Scientist Upgrade Skibidi Scientist Upgrade Oke Titan Clockman dulu gak sih guys Di sini Oke Melawan Skibidi Scientist Upgrade Wah guys Ini adalah Skibidi Scientist Upgrade Yang paling sempurna guys Langsung saja Satu Dua Let's go Oke Kita lihat Pertarungannya seperti apa guys Oke Wih kuat men Scientist Upgrade Oke by the way Mister belum pake Scientist Upgrade ya Belum pernah nyobain pake Scientist Upgrade guys Mungkin di video selanjutnya kali guys ya Oke Kita lihat Scientist Upgrade lumayan kuat guys Oke Dipukul-pukul Dipukul-pukul Masih kuatnya woy Masih kuatnya guys Oke Guys Clockman Titan Menang Oke Berarti terakhir guys Terakhir banget nih guys ya Kita lawanin Sama Dafuk Boom Karakter yang Sangat terbaik Yang sangat kuat Hahaha Oke Kita lihat guys Lawan Dafuk Boom yang God ya Atau yang biasa aja guys Yang biasa aja dulu guys ya Oke Dafuk Boom Apa kamu siap? Siap mister Aku senyum-senyum Ini tandanya aku siap Yaudah Hahaha Dia senyum-senyum Tandanya dia siap guys Oke Langsung aja kita lawanin ya guys ya Satu Dua Let's go Oke Ditendang Lah Dafuk Boom What? Gak betul ku tengok-tengok guys Oke Ini Dafuk Boom up Loh kok Dafuk Boom bisa kalah guys Ditendang-tendangnya guys Oke Kenapa Dafuk Boom gak ngeluarin jentikan jarinya guys Oke kita lihat Wih Dafuk Boom tapi kuat ya Guys Dafuk Boom Wah gak betul guys Ini bukan Dafuk Boom God ya guys ya Oke coba Dafuk Boom God guys Bentar nih bentar nih ada yang salah nih guys Ada yang salah Oke coba Dafuk Boom God Ya Mister aduin guys Ini yang God ya Yang nyentikan jari Kalau gak salah singet mister Oke Selanjutnya lawan Titan ini guys Bentar Titan Clockman ya Oke Apakah berhasil guys Apakah menang Kita ukurannya kita gedein gak sih guys Kita gedein gak sih ukurannya bisa gak sih guys Coba ya Kita gedein ukurannya guys Biar mantap Hahaha Oke Nah Kita gedein ukurannya guys Biar oke Nah Oke Nah Segini ya Ukurannya hampir sama ya guys ya Oke Satu Dua Let's go Guys Oke 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 Ternyata Dafuk Boom ada dua guys Loh mister baru tau guys Dafuk Boom ada dua ya Disini guys Ada yang biasa Ada yang God God ini yang gak terkalahkan sedikit pun Sampai dia senyum-senyum Seperti ini Oke guys Sepertinya sampai sini dulu mister bermain gamenya Dan Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa dong untuk like Dan juga share ke teman-teman kalian semuanya Mister Pamit Undur diri Dadah